Aneh, Imam Mahdi pas muncul di Sumatera Barat, malah banyak yang menjadi pengikut. Baru-baru ini tengah gejar kemunculan orang asing yang mengaku Imam Mahdi di Sumatera Barat, tepatnya di Kapupaten Pasaman Barat. Terlihat dalam video yang viral, warga di sana berbondong-bondong membayat seorang lelaki yang mereka sebut adalah seorang Imam Mahdi. Terlihat dalam video tersebut, masyarakat di sana berkumpul, menyambut kedatangan orang asing itu. Mereka begitu bahagia, dikarenakan menurut mereka, mereka telah menemukan Imam Mahdi yang disebutkan Rasulullah. Itu adalah aliran sesat, orang tersebut sama sekali bukanlah Imam Mahdi yang disebutkan Rasulullah. Hal ini semagaimana yang dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Sumatera Barat. Mereka pun turut melanggap hal tersebut, di mana mereka menggancam keras tentang pembodohan tersebut, ajaran menyimpang itu. Majelis Ulama Sumatera Barat itu pun memberikan pencerahan kepada masyarakat di sana, bahwa hal tersebut telah menyimpang dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.